Udah itu pas pak? Pas! Karena saya juga lagi pusing pak! Jadi kita sama-sama Oh iya sama pak Iya saya abis-abisan malah menikah saya Oh saya abis banget! Selamat pagi dunia tipu-tipu All around you Ayam! Bentuknya tuh Ayam tapi daun tuh Daun ayam Biar hijau Kantornya biar hijau Biar ntar kita mau camping di hutan-hutan gitu kan Sarapan sama bapak-bapak semua Di hutan-hutan nginep gitu di camping Kenapa nggak boleh nginep di hutan kan boleh Camping Udaranya dingin Sarapan ada sarapan bubur, nasi uduk, soto banjar Banyak dah Iya di hutan lah Tapi kan dibawa semua itu cateringnya Sama aja Beda setnya doang gitu Itu biasa set di kantor dibawa set ke hutan gitu Ya biar enak lah gitu camping-camping di hutan ya kan Kita ikut bang nih Ya? Enak aja ikut Kalau satu circle ikut Ah udah jangan kemana-mana obrolan nih Ini gimana nih kita mengawali hari ini nih Nggak usah baca email deh Kalau ada yang datang suruh masuk aja dah Saya lagi males buka email nih Iya 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 Masuk Rusak tuh pintu lama-lama Aduh nggak seagama nih Hei 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 Oh emang sih tampangnya keliatan dari agama tertentu Oh tidak Tidak Tapi kalau masnya Feeling aja Saya cuma feeling Apa seagama nggak ya? Saya juga punya feeling kalau buat masnya nih Oh iya ada feeling ya? Dengan tampang begini Oke Kenapa itu? Tampang begini Ada apa dia? Botak Berewokan Bener sekali bang Orang Mana? NBA ya? Pemain NBA ya? Ya kan kalau tampang-tampang begini kayaknya NBA-NBA banget gitu Aduh. Iya bener Iya bener ABL aja nggak diterima Trading ABL nggak diterima Itu kan tegangan tetangga Tengangan tetangga Kalau boleh tau masnya ini siapa? Saya Kemal pak Kemal? Iya Kemal pak Saya baru di negara ini Kamu Kemal siapa? Saya Kemal Mustafa Kemal Mustafa Kemal Mustafa Kemal Ataturk Ataturk Kemal Ataturk Teruturk Siapa itu? Kemal Mustafa Kamu kentang kering? warna orange kenapa kentang kering lah Mustafa iya bener kan kentang kering kentang kering yang dicatat tipis-tipis gitu digoreng bukan pak saya pak kebetulan Kemal Mustafa ya Kemal Mustafa ya kalau di negara ini kalau di negara yang lain saya beda nama lagi oh kalau di negara lain Kemal Pahlevi ada kalau di negara lain tapi kan saya di negara plus 26 ini iya bener pak oke Kemal Pahlevi kalau boleh tahu apa nih pengaduannya begini pak jadi kan saya ini baru berumah tangga pak alhamdulillah kesitu ya punya teman-teman saya takut istri saya saya tenggelamkan ke laut waduh waduh saya takut aja ada ketakutan jangan dong jangan kan harusnya kalau kamu bilang ada ketakutan berarti kamu sudah pernah terbesit atau ada niat bukan begitu pak saya ada ini aja selintas-selintas melihat problem-problem di negara-negara ini oke ada yang kelakuannya seperti itu pak dampaknya buat kamu apa berita itu nah saya itu takutnya memang rumah tangga itu sepelik itu pak haaah aduh udah kemarin ketolong berita sambo berita pece punya temen mau dinaikin lagi terus rumah tangganya iya maksudnya saya takutnya baru menikah baru menikah saya takutnya rumah tangga itu memang serumit itu makanya saya tadinya mau mengadu soal itu ke bapak mau ngadu tentang rumah tangga ke pak robis iya 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 sebenarnya itu sangatlah pas itu pas pak pas karena saya juga lagi pusing jadi kita sama-sama iya sama pak iya saya abis-abisan malah menikah oh saya abis banget kamu abis-abisan saya abis banget saya abis banget cuman kebetulan karena casingnya komedian orang menganggapnya happy aja padahal lagi stress kalau stress biasanya berat badan turun karena komedian orang yang kanya iya kurus nakoba salah mulu salah ya salah mulu tapi digerbuk udah belum pak jangan emang gak pernah kalau saya sudah orangnya jujur ya padahal dia gak ada beritanya loh iya gak ada karena negatif oh karena negatif iya tapi saya sudah nih kalau digerbuk pak alhamdulillah iya awalnya jahat pak awalnya jahat awalnya bukan biasa saja ya oh iya awalnya lagu itu ya lagu dong pak gimana gimana awalnya itu pas saya digerbuk bad cop good cop iya si poltus nih poltus ini kalau di kita poltus namanya poltus ini berperan ada poltus bad ada poltus good good poltus bad poltus iya jadi waktu masuk saya dimarah-marahin ini dimana? di apartemen saya pak iya awalnya marah-marah marah-marah kayak katanya mas kemal itu ada raporan memakai narkoba enggak bentar bentar sebelum ada dialog itu ya iya berarti pintu apartemen diketok diketok tapi suara suara security suara security pak kemal saya pikir wah ada apa ini mungkin mobil saya menghalangi mobil yang lain atau mungkin ada barang saya ketinggalan di lobby bawah oke oke saya buka pas buka? pas buka masuklah 5 orang poltus langsung main masuk-masuk aja? langsung main tanpa lepas alas kaki wah saya suruh lepas dulu pak oh kan dia bilang oh mas kemal ini katanya ada laporan gini 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 pak mohon maaf pak ini kan properti saya boleh enggak lepas sepatu dulu saya males ngepelnya pak saya gituin nah malah saya dimarahin dimarahin lagi? kamu enggak boleh begitu sama saya ini saya mau bekerja iya pak tapi mohon maaf ini tetep aja sepatu dilepas dulu akhirnya pada lepas sepatu di luar di luar di luar di mereka datang 5 orang? 5 orang saya sih poltusnya ada yang pakai seragam enggak? tidak ada semua pakai kaos pak pakai pakaian preman lah ya gitu ya iya kaos lah begitu pak iya masuk sebenarnya kan kalau datang harus ditunjukin dulu ditunjukin selamat malam oh harusnya begitu apa benar dengan bapak Kemal Mustafa iya betul jadi begini pak ini ada surat perintahnya kami mendapat laporan dari warga dalam kurung cepu kan gitu katanya bapak ada menggunakan narkoba jadi maksud kedatangan kami ke sini mau mengecek apakah benar atau tidak laporan itu kan gitu enak ya harusnya poltus begitu ya begitu harusnya ini masuk langsung marah-marah mungkin pak kalau menurut saya pak poltus-poltus ini hebat pak hebat? selalu menggerebek pelaku-pelakunya itu di saat pelakunya tidak siap ah ya kalau siap mah beda dong ada poltus 26 pernah pernah ngegerebek pelakunya siap jadi gimana? oh perang oh gitu? perang tapi pelakunya bukan pengguna bandar oh iya pak udah siap udah siap ya di backup sama warga bahkan di backup sama warga mau dibawa gak boleh soalnya saya juga pernah dengar berita di plus 26 ini ada salah satu temen saya di gerebek lagi nonton bokep ah siap jadi kan selalu posisinya tuh tidak siap pak mohon maaf iya nonton bokep itu topping topping variable tambahan bonus itu tuh bonus intinya kan tentang narkoba oh iya bener kalau bokepnya itu itu bonus track oh bonus track bonus track itu gak nyangka iya angpau iya gak gak angpau juga bonus track itu oh gitu itu kan sebenarnya kan ngerinya adalah syukur-syukur kalau memang itu poltus beneran iya bener pak kalau bukan poltus beneran kan kita juga gak tau sejauh ini saya taunya poltus beneran iya bener tapi kan harusnya kan memperkenalkan diri dong oh tidak menggerebek aja iya emang maksudnya bapak bapak Kemal Mustafa kalau kecuali sudah sudah dicurigai atau sudah dipantau selama berbulan bapak ini bandar besar terus di tempat tinggalnya menyimpan senjata api baru deh bisa sistem begitu-begitu tapi saya emang bandar besar pak saya bandar ala elektronik murah ah bandar elektronik murah iya sebenarnya kalau saya diomongin bandar saya sering menjual barang-barang saya ke teman-teman saya dengan harga yang murah disebut tokonya Kemal Mart ya iya bener saya sering menjual barang-barang murah beli macbook 25 juta dijual 10 juta dijual 10 juta baru pakai 6 bulan padahal iya iphone dijual juga mobil dulu iphone sekarang pakai iphone berapa? masih 13 pak ah 13 bentar lagi keluar tau iphone 15 oh 14 aja baru keluar juga pak iya 15 bentar lagi mau keluar mending beli 15 lah kan belum ada pak iya nanti siap-siap nanti handphone iphone 13 nya iya passing aja ke saya nah begini pak tadi sebenarnya saya mau passing 2 juta 3 juta jadi nah posisinya begini pak tadi saya memang mau passing ke bapak itu iphone masalahnya saya kan nikah habis-habisan pak saya kasbon mas kawin aja kasbon wah iya mas kawin pak mas kawin saya kasbon iya 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 podcast saya iya 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 oh ngambil duluan ngambil duluan harusnya kan saya seumur-umur nih pak setemen-temen saya yang kenal saya saya jarang sekali kasbon pak bahkan barang-barang saya jual murah nah iya bener tuh men kenapa kamu sekarang kok kayak gak punya duit banget emang nikah itu oh jangan dong nikah 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 bukan biasa orang kalau mau menikah dibukakan pintu rejeki seluas-luasnya ya iya bener apa sebenarnya pintu rejeki anda seluas-luasnya udah dibukakan cuma sama anda alokasinya ke hal lain kayak yang dana-nya nih makanya dana-nya seret ya iya enggak pak kalau itu enggak pak kalau awal-awal menikah emang dikasih cobaan dulu pasti oh sedah seret tapi nanti bijak banget dikasih cobaan hari by hari hari by hari hari by hari kok 3 tahun kenapa cobaannya 3 tahun ada teman saya begitu cobaan lebih lama lagi 12 tahun waaah tolong jangan menyangkut variable lain-lain soalnya ada mas spacebag menyebutkan jumlah tahun iya kan orang bisa saya sih alhamdulillah 5 tahun iya kan berarti bukan saya nih iya kan kan orang jadi bertanya-tanya aduh who is who is siapa yang 12 tahun kan gitu tapi bapak pernikahannya anniversary-nya tanggal berapa ya pak saya iya saya lupa oh saya lupa saya tanggal berapa ya pak itu anniversary anniversary saya iya 26 tanggal 26 oh itu bener iya 26 September oh bener ya pak bener saya inget gitu-gitu oh inget tahunnya juga inget tahunnya juga inget cuman eh inget aja lah iya bener kamu minta kan inget oh iya inget doang saya kasih inget iya dong lahir anak tanggal berapa pak 4 Mei 4 Mei 4 Mei oh alhamdulillah bapak bagus berarti ya bagus kan ada orang gak inget lahir anaknya ada ada tolong jangan menyebutkan variable baru karena itu jatoh-jatohnya gimana ya takutnya kan orangnya gak ada kok diomongin gitu loh jangan-jangan gak boleh kalau mau orangnya diajak sekalian ke sini gitu oh iya bener ya bener pak tapi karena yang hadir ada iya pak orang-orang terjadi berpikir circle-nya siapa gitu kan aduh masa easer kan gak mungkin kenapa jadi easer ya biar jauh aja biar jauh aja iya bener pak iya 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 jadi begitu pak terus waktu itu saya mau nanya lagi iya yang poltus itu poltus itu gak sempat memperkenalkan diri sama sekali tidak pak tapi bawa surat penggerebekan aja pak oke oke kalau surat ya surat ya surat kan itu bisa main ilmu psikologi ya bisa yang gini aja kan kamu gak baca juga kan iya iya dan gak tau juga kan gak tau juga yang mana sama kalau kita misalkan ditilang mau yang pink apa yang biru kan kita gak tau pak iya betul kalau sekarang kan semua di plus 26 sudah mentok semua iya karena pakai sistem e-tilang jadi pakai kamera iya semua dialokasikan denda maksimal dulu bayar dulu denda maksimalnya baru nanti setelah diproses oh ternyata tidak ada lebih bayar nanti diteransfer balik dibilang gitu nah terus abis itu anda langsung di apa itu lima-limanya masuk? masuk pak langsung jadi lima-limanya langsung ngasih surat saya itu punya sebuah grup pak grup whatsapp nah di grup itu sebenarnya sudah ada pemberitahuan bahwa kalau ada menggerebek ini prosedurnya ini ini saya tidak berespektasi akan digerebek jadi saya tidak baca itu grup oke oke jadi pas saya mau baca itu grup ternyata tiba-tiba dari pihak pultus ya dia bilang gak boleh lihat handphone handphone saya diambil takut saya menelepon siapa-siapa kan oke yaudah akhirnya itu digerebek cuma saya kaget karena mereka langsung marah-marah saya baru mengerti itu permainan psikologi pak betul supaya kalau saya beneran pakai saya panik pak betul begitu panik akan au 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 tanpa mereka nyuruh megerebek-gerebek saya sudah ngasih ya pak ada barangnya pak menyerahkan diri lah istilahnya menyerahkan diri tapi karena saya tidak pakai saya bisa mengarah balik begitu pak iya kamu dalam kondisi sadar gitu ya sadar sih tidak ah iya maksudnya mau tidur pak oh udah pakai udah pakai boxer iya tingkat konsentrasi lagi rendah itu kita bilangnya ya digerebek juga setengah 3 pagi oh setengah 3 pagi iya saya makanya mengerti teman-teman saya yang tiba-tiba kok gerebeknya pagi-pagi rata posisi gak siap pak posisi lengah posisi lengah tapi kalaupun begitu iya pak alangkah baiknya mungkin ya gak harus marah-marah juga kali ya iya harus karena kan ini kan Kemal buk gak ada pernah ada catatan pidana yang bagaimana-bagaimana tidak pernah pak kecuali bandar atau penjahat-penjahat yang kelas kakak boleh sambil marah-marah mungkin ya iya pak ini kan warga biasa gitu ngapain dibentak-bentak nah iya abis itu saya bilang gini ke sekuriti kan ada sekuriti apartemen saya iya 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 saya bilang gini pak tolong pas lagi digerebek di cek itunya pak kantong-kantongnya betul karena takutnya ngelempar sesuatu iya soalnya saya mau ngecek di kamar iya ternyata pak saya perhatikan itu penggerebekannya pak cuma formalitas pak maksudnya dia cuma bongkar gak detail jadi kalau misalkan saya naruh ternyata misalkan ada bad book saya naruh di di tempat ya tidak akan ketangkap juga karena dia cuma mungkin ya permainan psikologis lagi pak kalau digerebek wah takut nih saya ngelempar di mana ngelempar di mana jadi dibongkar-bongkar bongkar gitu bahkan saya bilang gini pak abis dibongkar-bongkar pak mohon maaf pak dirapin lagi ya jangan asal bongkar aja rapin lagi dong pak iya 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 terus itu tidak ditemukan apa-apa saya langsung bilang udah kan pak beres oke pak sekarang tes urin aja biar langsung beres saya mau tidur iya saya begitu kan pak kamu yang duluan iya terus tes urin set abis tes urin ternyata negatif iya langsung baik langsung baik mas kemal maaf saya dapet laporan aja oh gitu laporannya gak A1 berarti ya habis itu yang kasih info dimarahin tuh ngerjain aja lu setengah tiga pagi gitu terus dia bilang gini tadi kita juga habis grebek ini ada orang ada orang lah pokoknya besok pagi beritanya viral gosip ya bapaknya rumpi ya rumpi ya padahal kan lu gak nanya gak nanya cuman dia bilang tadi kita soalnya satu apa jalan satu rute lah satu rute tadi ada yang kita grebek juga pokoknya besok pagi beritanya viral dan ternyata beneran viral beneran viral ya di negara lain itu di negara lain itu tapi maksudnya kalau lain kali mungkin nanti saya kasih tau lagi lah ke Poltus-Poltus 26 iya pak kalau dateng gak usah pakai marah-marah baik-baik aja baik-baik aja gitu perkenalkan diri saya siapa dari kesatuan daerah mana gitu kan enak tapi tidak bermain psikologis pak kalau begitu pak kalau baik ya tergantung tujuannya memang mencegah peredaran atau tujuannya mau yang lain gitu pengungkapan prestasi gitu oh iya bener atau tujuannya yang lain lagi gitu biar diselesaikan secara kekeluargaan gitu oh ada sistem begitu ya pak ya iya kalau gak kamu nanti dirujuk ke rehab masih ada di plus 26 ini pak apaan keluargaan itu eh harus ada kita bukan keluarga pak eh kenapa harus diselesaikan negara plus 26 itu negara demokrasi tapi asasnya kekeluargaan yang berkuasa keluarga-keluarga gitu loh kekeluargaan jadi memang asas kekeluargaan itu harus di nomor 1 pak oh berarti di plus 26 ini keluarga-keluarga kayak pemimpin negaranya anaknya punya usaha gitu ya pak ya boleh dibantu sama pemimpin negaranya gak dibantu kebetulan aja dibantu atau tidak ya kan harus dibuktikan oh iya bener iya jangan digiring ada dibantukan kan gak ada buktinya di plus 26 juga pemimpin negaranya anaknya menjabat juga gak pak untuk menjadi gubernur di sesuatu ini nih ini bapak-bapak yang ini ya ini enggak yang ini yang ini yang ini yang ini anaknya ada dua iya ada dua satu sudah menikah sudah menikah satu lagi kasus anaknya lagi kasus jadi ke luar negeri nah yang ini yang tadi disebutin nih gak kerja nih ini kerja kerja justru yang diem aja yang ini yang kerja banget yang ini oh ini yang pakai sarung doang tapi tiba-tiba ada enggak gak harus ada dress code-nya gak usah digambarin dress code-nya saya kira yang dia pakai sarung tiba-tiba ada opini-opini spektakuler gak usah gak usah digambarin sarung gak usah gak usah gak usah mas gak tahu mas gak tahu ada kau HP baru ya katanya jual iya emang gina lambang negara pemimpin negara yang ini itu anaknya menjabat juga kemarin menang di anaknya jadi kepala daerah juga gitu oh gitu jadi kepala daerah selagi itu sah dengan cara yang legal dengan cara yang menurut undang-undang tidak menyalahi aturan ya bebas-bebas aja di negara plus 26 kalau mau masuk ke federasi sepak bola butuh kongres atau langsung masuk pak soalnya kan takutnya intervensi pak ini ada gini gini gimana pak saya juga bingung nih pak kalau di sepak bola plus 26 itu saya warga baru soalnya mau ngapain gak apa-apa bagus ini ada bertanya jadi jangan ntar warganya mikir kemana pemerintahnya ngomong apa medianya clickbait iya gitu rusak negaranya benar lah gitu jadi di plus 26 kalau mengenai sepak bola kita kan tetap mengacunya pada FIFA-FIFA juga oh ada FIFA juga oh iya bukan FAFI enggak FIFA oh FIFA FIFA kan banyak anggota semua negara di dunia iya benar pak iya termasuk plus 26 oh gitu tuh mengacunya kepada FIFA oke oke jadi apa yang ada di FIFA itu yang kita terapin misalnya mas kemarin nonton FIFA Uncovered iya pak haa plus 26 juga kayak begitu oh sama iya sama sogok-mangenyogok juga oh iya FIFA ya itu ya iya jadi kalau misalkan mau masuk menjadi ketua sepak bolanya iya nah ketua sepak bola plus 26 ya siapa aja boleh mencalonkan bebas oh bisa ya pak nanti suara-suaranya dipilih dari pemilik-pemilik klub nah terus ada lagi yang suara-suaranya lagi adalah di bagian-bagian di kota-kota yang mengurusi bidang olahraga ah ada tuh kebetulan kan di plus 26 kotanya itu kita ada 37 37 pak ya jadi kita punya owner klub suara sama 37 suara oh ada ini gak pak suara-suara dari sirkel terdekat yang tiba-tiba kok lolos gitu ada gak gitu pak suara sirkel kemarin suara-suara sirkel tuh gini kemarin kan udah dipilih tuh ketuanya siapa udah keluar tuh iya pak bener eric tenhack kan oh iya ketuanya udah eric tenhack tuh kemarin nah permasalahan di wakil nih ide toksina kata di wakil nih masalahnya nah iya kak kan jumlah suaranya ada tuh ada satu tentang yang satu tuh perempuan namanya Maimuna Maimuna pak yang satu lagi Pak Hujan Pak Hujan ini ini minister gak enggak gak usah terlalu detail ya ya kan saya bilang minister satu lagi Pak Hujan oh Pak Hujan Pak Hujan sebenarnya saya ada suara Maimuna lebih tinggi daripada Pak Hujan nah dan sudah disepakati bahwa wakil ketua sepak bola satunya adalah Maimuna oh Pak Hujan karena suaranya tidak lebih banyak dari Maimuna menjadi wakil ketua dua iya eh besokannya pas ada diumumin wah eric tenhack tetap ketua sepak bola wakil ketua satunya jadi Pak Hujan Maimuna jadi wakil ketua dua dengan alasan Pak Hujan jam terbangnya lebih tinggi ngurusin sepak bola oh padahal kita lihat Maimuna banyak kiprahnya ngurusin bola banyak Pak lebih banyak daripada Pak Hujan sebenarnya bahkan ada yang ngundurin diri Pak kemarin ada ada yang ngundurin diri si Fulan padahal dia Fulan menang loh iya si Fulan ngundurin diri padahal terpilih Fulan tapi Fulan mengundurkan diri demi si Fulan naik nggak tahu kalau itu saya saya baca beritanya kemarin saya baca di Ditik Ditik Ditkim yang dari plus 26 saya baca begitu Pak tiba-tiba yang menang sebenarnya si Fulan iya Fulan ini benernya kan di pimpinan awal juga Fulan menang iya tapi Fulan itu tadinya menang cuma Fulan katanya ada kecurangan makanya minta voting ulang pas voting yang kedua yang Maimuna menang saya baca di Ditik Ditik Ditkim nah Maimuna menang si Fulan jadi yang kedua betul tapi ya itu Fulan mengundurkan diri di plus 26 jadi langsung naik lagi naik Pak Hujan oh nggak si Maimuna kedua Fulan pertama sebenarnya iya nah akhirnya Fulan oh tidak bisa saya mengundurkan diri nah si Fulan ini tiba-tiba naik nomor satu yang Maimuna tetap kedua ini aneh Pak iya aneh itu aneh cuman ya kita mencoba lah dengan pemilihan ketua sepak bola dagelan kemarin itu ya di plus 26 itu ya iya pak dengan kan jorok mainnya gitu ini apa sih kok ada berganti-ganti gini iya jorok Pak dipikir warga plus 26 setolol itu kali ya gitu iya dikira kita nggak pernah S1 apa yang sekolah S1 iya sekolah gitu iya makanya tapi kita pun berusaha karena ketua plus 26 nya kan ketua sepak bola plus 26 nya kan mau merubah tatanan sepak bola di plus 26 iya walaupun saya lagi-lagi baca berita Pak kemarin sehari setelah pokoknya dua hari apa tiga hari setelah kemenangan Pak dia menyampirin wasit Liga 10 Pak dan foto katanya ini karena liganya sudah tidak ada Liga 10 dia foto sama wasit hidupnya sekarang susah jualan gini-gini nah saya langsung terbesit Pak karena sebentar lagi plus 26 ini mau pilpres 26 itu plus 26 kan sementara lagi pemilihan Pak nah makanya saya langsung kepikiran aja maksudnya ini seluruh zone saya aja mungkin selaku warga baru disini memang kalau di plus 26 itu jabatan ketua sepak bola itu sangat seksi untuk menaikan pamor kenapa begitu Pak? olahraga kecintaan plus 26 itu sepak bola oh bukannya voli pantai? enggak voli pantai kurang bagus kalau voli pantai yang keluar oh bagus-bagus kalau di kita nanti voli pantai kurang bagus bukan karena apanya pas mereka main voli pantai langsung dihakimi di sosmed masa begitu sih pakaiannya? di negara plus 26 begitu Pak? begitu dia berharap orang main voli pantai pakai jubah emang pakai baju APD emang pengennya gitu oh gitu ya Pak ya makanya sepak bola ini seksi secara ini secara tampilan untuk menaikan elektabilitas dan rakyat juga ini ya menaikan fame itu tuh sangat mudah untuk dikenal jadi media promo yang sangat baik ya dan banyak kekurangan di kita tinggal adain lagi liga 10 tinggal bikin TC apa namanya lapangan khusus timnas udah langsung dapet suara tapi pun begitu kita gak boleh berburuk sangka seperti itu iya benar adakah dapet info itu dari mana? saya cuma baca dari baca berita dan ini Pak ada di berita mana? kiruk pikuk oh kiruk pikuk berarti kabar-kabar burung ya? kabar burung dan baca di kimpirin oh di kimpirin saya baca berita-berita saja di twitter saya baca juga banyak sekali Pak desas desu seperti itu karena foto-fotonya itu seperti orang lagi kampanye padahal emang Pak Eric 1011 ini 1011 kue lo 10 hak ini dia kan emang dari dulu gayanya seperti itu suka foto-foto sama orang-orang yang notabene-nya hidupnya susah Pak jadi tidak ada kecurigaan notabene hidupnya susah kalau nota oki hidupnya mukulin sekali lagi kan dia mukulin karena rumah tangga itu sulit Pak tolong jangan kesitu-situ lagi dong begitu Pak jadi plus 26 itu makanya sepak penuh saya kadang-kadang itu plus 26 ini saya kemarin saya jujur aja Pak baru 5 hari pindah ke sini cuma saya banyak sekali baca berita-berita yang lucu-lucu Pak menurut saya kenapa? yang unik-unik lah gitu karena kemarin aja udah sepak bolanya seperti itu saya baca berita ada ibu-ibu suka marah-marah Pak tiba-tiba langsung sujud padahal kan harusnya ruku dulu ya aduh tiba-tiba langsung sujud saya gak berkompeten lagi di bidang itu kalau disayang salah ngucap ya bener saya menurut saya tapi tiba-tiba ada ibu-ibu suka marah-marah sujud begitu berdiri marah-marah lagi marah-marah lagi cuman kita gak tau kan kemarin itu karena ada sebab-musababnya apa iya bener Pak sang ibu nanya lahan itu Pak lahannya kok gak jadi dikasih saya dengar-dengar ya kalau salah ya mohon maaf saya warga baru ya karena kan itu juga sangat ya berkaitan dengan nanti di 2024 iya Pak harus membuat sesuatu yang bombastis gitu setidak-tidaknya masuk headline berita nah gitu loh jadi pejabat plus 26 ini gak semuanya bodoh ada yang pura-pura bodoh biar dicaplok terus sama media jadi headline jadi headline jadi namanya ada terus oh itu kalau itu kayaknya elektabilitasnya kecil ya Pak kecil iya iya itu kalau gak salah ibunya juga suka ada statement-statement lucu Pak nah statement lucu itu dibuat biar rame diomongin orang gitu loh jadi orang tuh kenal familiar dengan namanya oh tapi kalau di plus 26 sama pengajian gak ada masalah ya Pak ya gak ada gak ada gak ada boleh dong gak ada gak ada masalah oh iya gak ada masalah berarti bagus Pak gak ada masalah orang kalau datang kesini ya biasanya bahas satu-satu tokoh doang lu udah satu set dari tadi gue liat-liat nih satu tayangan ini berdampak ke sebelas tokoh bisa cuman satu-dua aja gak gitu jadi ngurusnya gampang kalau ada kenapa-kenapa iya tadi kalau ngurus rumah tangga kan lebih aman sebenernya Pak ngurus rumah tangga aman sih sebenernya cuman kan gak aman nanti ada dicaplok-caplok sama iya bener bener media-media Instagram enggak tapi kan saya seneng sama plus 26 soalnya disini soal pengajian gak ada masalah Pak gak ada masalah saya seneng kita pengajian gak ada masalah saya sering datang soal sama masalahnya bukan di pengajian dimana Pak? ibadah gereja oh sulit bangun gereja ya sulit sih enggak iya gak keluar aja izinnya dari warga ya bener gitu ya itu makanya Pak nanti kalau kadang-kadang kayak kemarin ada di plus 26 nih bah lagi mau mulai ibadahnya 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 ibadah bapak-bapak baju biru ngebubarin enggak manjat tembok manjat pager enggak yang mau dapet oh baju biru ya Pak ibadah Chelsea pemain Chelsea enggak harus diasosiasikan seperti itu kirain pemain Chelsea Pak Joel Felix yang itu manjat bukan kalau Chelsea Chelsea lagi hangat juga pemberitaan juga kan iya mau ini Pak mau kena finansial fair play enggak tahu kita kalau soal itu tapi yang lebih hangat kan dia belanja pemain banyak cuma hasilnya agak kurang iya kan iya itu Pak jangan-jangan bahas-bahas ke sana-ke sana anda nanti saya bahas AC Milan anda enggak suka loh enggak apa-apa masih empat besar oh masih empat besar enak ya enak ya iya Pak begitu Pak jadi Pak jadi banyak saya makanya seneng sama plus 26 ini karena yang tadi saya ini kan jujur aja sebagai warga baru saya juga tadi baru ngurus KTP saya SIM segala macam sekalian katanya suruh ke KD obrol-ngobrol siapa tau ada yang diadukan itu aja tadi saya perial-perial seputaran di situ gimana bikin SIM di plus 26 gampang kan? gampang Pak walaupun menurut saya kadang-kadang tes yang muter-muter naik motor formalitas Pak buat saya karena gak ada gunanya kalau menurut saya ya Pak tes muter-muter itu kan dibikin bukan guna buat kamu buat siapa? biar gagal emang ada orang bawa motor begitu ini tabrak dia kalau gak ditabrak yang saya sempet ujian Pak kemarin ikut ujian kayak P dicoret artinya apa? P dicoret artinya apa tuh? dilarang gak usah lucu gak apa-apa lurus aja lurus aja gak usah lucu gak apa-apa saya kan kenal kamu udah lama P dicoret berarti dilarang narik parkir salah dilarang narik rem tangan iya P coret tuh oh P coret tuh itu P di mobil apa? iya rem tangan jadi dilarang rem tangan biar bisa didorong-dorong oh pantesan saya salah kalau S dicoret Pak ah dilarang ngomongin sambung S dicoret dilarang ngomongin S coret bisa bisa banyak bisa banyak sih S coret bisa banyak S coret lu enak ini kan tayangnya di gue ya saya cuma kalau salah kan saya jawabnya kemarin itu iya iya nah apa-apa tinggal bener oh saya salah gitu iya bener Pak logo gue di kiri atas keras iya makanya saya berani lempar iya gitu oh gitu Pak nah makanya saya hujan muter-muter itu yang saya agak gimana itu lah dulu itu di plus 26 kan memang begitu bikin SIM agak mudah ya liat sekarang hasilnya di negara plus 26 lalu lintasnya semraut orang-orangnya arogan karena kenapa bikin SIM-nya gampang kalau bikin SIM-nya susah susah payah mendapatkan SIM-nya terus peraturan dan penindakannya jelas orang pasti berkendara tertip-teratur takut di tilang oh iya makanya sekarang di plus 26 kan kita pakai yang tilang-tilang elektronik itu ya pakai kamera karena kameranya gak begitu banyak yang untuk stay kita pakai yang mobile gitu kan pakai mobil mobil udah mobil mobilnya udah jelas itu ada logonya polisi plus 26 orang ngelawan arus cuek aja gak ada takut-takutnya iya gak pakai helm gak pakai helm ngelawan arus bonceng tiga cuek aja tapi ada tuh pak waktu itu saya kemarin di plus 26 tuh ada selebgram naik jet ski sama anaknya dihujat pak adahal kalau balik motor kita udah sering liat tuh lawan arus tadi bapak bilang gak pakai helm gonceng tiga sama anaknya lebih berbahaya menurut saya pak tapi kenapa selebgram itu dihujat pak? berbahaya menurut keluarga kamu menurut keluarga dia kan enggak belum tentu berbahaya menurut keluarga dia mas tadi udah orang pejabat sekarang mau ke selebgram mas ya tolong mas ya nanti ini wah saya di demo mas dari berbagai kalangan harusnya kan dari berbagai kalangan itu bentuknya support bukan makian dari berbagai kalangan tapi bagaimana bapak menghadapi si youtubers yang naik jet ski ini? iya biarin biarin anak-anak dia iya kan? bener jet ski-jet ski yang nyewa ataupun yang beli? dia bener tayang di youtube channel youtube channelnya dia iya bener pak kalaupun amit-amit bukan mendoakan terjadi segala sesuatu yang tanggung jawab kan? dia iya bener yang rugi? dia kita emang gak usah biarin aja heran saya sama orang-orang nih ngapain diurusin anak-anak orang kecuali iya bener dia ngajak-ngajak anak orang lain nah itu baru ngajak anak bapak misalkan iya naik jet ski itu iya sorry gak bisa dia bilang gak usah dipancing kenapa dong dari sana dong tadi sebenarnya dia mah gak ada niat mancing gue udah tau di mulut sudah mau terkeluar pak tapi kan tiba-tiba ada yang ngomong duluan yang ngomong botak juga lagi sama itu kalau ditanya kenapa ya kenapa gak bisa anaknya lagi di luar kota lagi di luar kota jadi gak bisa oke iya pak begitu pak kurang lebih pak ya duh laporan kamu kalau saya lihat-lihat nih banyak banget saya bukan masalah banyak atau enggaknya gak apa-apa cuman dari tiap laporan ini ada satu sosok nih yang kamu ceritain saya lagi memperkirakan kira-kira saya dapet somasi berapa biji nih ya somasi berapa biji iya bener kira-kira saya dapet berapa ratus ya hate comment dari fans-fansnya mereka fans-fansnya kan gokil-gokil oh iya bener fansnya gokil-gokil tapi ada yang ini gak pak fansnya yang mendukung child free kalau itu aman kalau itu aman fansnya kenapa iya maksudnya takutnya ini pak bingung gitu child free ya iya soal child free juga itu pak sebenarnya kalau soal child free gak apa-apa lah oh iya ya pak nah itu kan pandangan dia dan visi-visi keluarga dia oh jadi gak apa-apa iya di sini di plus 26 ini kan ada program keluarga berencana tau gak programnya jalan atau enggak? gak jalan-jalan mungkin ada anaknya sebelas bukan karena kenapa rencana keluarga orang beda-beda gak bisa disamaratain keluarga berencana satu negara keluarganya berencana begini gak bisa gak bisa rencana keluarga orang beda-beda misalkan mau child free silahkan mau gue keluarga-keluarga dia gak apa-apa kecuali dia mengharuskan orang untuk child free atau enggak dia misalkan bikin campaign atau bikin petisi biar orang child free berarti gak boleh itu gak boleh gak boleh karena kan mau menikah nih sudah pak sudah iya sudah menikah kira-kira mau langsung punya anak gak? mau saya pak kalau dari dulu dijadiin udah berapa anaknya? kalau dari dulu dijadiin anaknya udah berapa? itu sama yang saya dari awal anda datang saya juga begitu oh iya bener mau punya anak? mau saya sih jujur aja saya sebenarnya juga tadi sempat kepikiran soal child free juga pak karena memang di zaman sekarang itu mendidik anak itu kayaknya sulit apalagi hidup di era sosial media anak bisa mengupload tiktok dengan mudah nonton tiktok yang kita gak tahu memfilternya sulit iya kan jadi apalagi kita penggantarnya gampang gak usah dikasih gadget oh iya bener iya iya gak usah dikasih gadget orang tua-orang tua zaman sekarang pak kalau anaknya nangis kasih gadget Coco Melon supaya udah berarti super cocok jadi secara gak langsung mereka lihat youtube lihat tiktok ya mungkin dengan begitu banyaknya contoh Kemal beserta pasangan nanti bisa untuk tidak seperti itu mungkin oke mungkin nanti saya akan coba ya pak ya iya karena kan kita ketemu pandemi juga ternyata ngurus anak di era pandemi sulit sulit apa hiburannya hiburannya kasihan kita kalau yang dewasa bisa lah kita mengendalikan stress kita iya yang masih anak-anak kan kasihan bener nanti kalau mempunyai anak kira-kira mempunyai berapa jumlahnya saya pak iya saya sih sebenarnya menerapkan banyak anak banyak adsense pak kamu ya ini tokoh baru lagi dari child free kayak tiap kalimat kamu tuh mengandung ada unsur tokoh yang nonton tuh udah langsung ngomong kalimat yang reting gitu ngomong kalimat yang reting gitu udah langsung banyak sekarang kayaknya itu anak sudah bisa dijadikan konten gitu maksud saya anak dijadikan konten tergantung tergantung itu kan kebijakan keluarga masing-masing tadi iya bener ada juga orang-orang yang gak mau anaknya bahkan tersorot sama sekali iya saya ada penyanyi idola saya itu tidak mau dia anaknya tersorot mukanya makanya itu saya ingin seperti itu nah tergantung kebutuhan pak kalau nanti lagi seret mungkin anak itu jadi konten apalagi kalau karir sudah menurun iya 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 mau gak mau anak harus jadi konten soalnya begini pak ada tuh tokoh juga nih pak dia itu sempat kena kasus pak soalnya dia kabur dari karantina tapi sekarang dapat support lagi gara-gara selalu mengkontenkan anaknya pak gitu jadi ada itu di plus 26 orangnya sih sudah bercerai dulu dulu lo bisa gak usah nyenggol semua orang lu kalau jalan lo gini kalau jalan begini ini lu jalan begini semua orang kesenggol Tapi saya disitu nyadar Pak Kalau anak itu segitu Signifikannya untuk pertumbuhan karir seseorang Mungkin gini Biasa mengenai anak ini ya Mungkin awalnya gak ada yang di kontenin Memang suka cita happy aja seneng Ini anak saya Saya bangga terhadap anak saya lucu Mengemaskan Tingkahnya bikin kita tertawa Kebetulan di era sosial media ini Banyak interaksi orang Lucu ya ini ya anaknya ya Dilihatlah oh ternyata Bisa ada peluang disini Baik untuk menaikan Engagement Menaikan karir Mungkin Nama baik itu yang penting Eh ternyata ada juga peluang ekonominya Gitu Ternyata ada pemasukan Mungkin ya Soalnya banyak juga brand anak-anak yang Tidak tau menyalurkannya kemana Akhirnya ke ibu-ibu Atau bunda-bunda yang Oh sudah nge-upload soal anak Ah pampers ada Susu anak ada Itu merek ya Oh pampers tuh merek ya? Merek Jadi apa? Pampers tuh merek Oh pampers tuh popok Oh popok ya? Iya popok bayi Oh iya begitu ya popok ya Pampers tuh brand Oh itu brand ya Pak Iya kalau kayak sama misalkan minuman kemasan kita nyebutnya Mau beli apa? Leminerale Orang udah paham Orang udah paham Beli apa? Lemin gitu Oh iya bener Bu leminnya dua Dingin gak? Gitu Lemineral saya juga punya Youtube loh Boleh loh ini loh Oh gitu ya Pak ya? Nah iya maksudnya kan jadinya Akhirnya brand-brand ini Tidak tahu mau nyalurkan kemana Dia sudah ada pasal Iya nanti kamu bagaimana? Kalau punya anak Banyak-anak banyak rejek ini Mau berapa kira-kira? Nah saya sih tetap Anak satu dulu Pak Sekarang saya coba ngurus dulu satu nih Oh jadi satu ini barang contoh ya? Iya dong Saya tidak mau Kalau bilang satu dulu Gak bukan barang contoh Pak Maksudnya saya juga trial sebagai orang tua Lih tuh trial kan Iya berarti satu ini sebagai percontohan Akan seribet apa Akan serumit apa Dan saya tidak mau mepet Dua anak terlalu mepet Maksudnya ngurus dua anak kecil kan agak repot Kalau menurut saya ya Pak Jadi saya tunggu yang satu agak gedean Baru saya punya anak lagi Wah itu kan kata Anda sekarang Iya kan saya belum tahu ya Iya banyak kan dulu sering dengar mungkin Dia zaman angkatan-angkatannya Mas Kemal Maksudnya apa nih? Proyek-proyek kelepasan Oh Ada kan? Ada Tapi saya tetap Jangan salahkan bunda Mengandung Salahkan kenapa Bapak menggoyang burung Iya Pak Begitu Pak Iya Oh iya iya Saya sih tapi nanti rencananya akan coba pakai kondom aja Pak Biar tidak hamil Oh Saya mungkin apa ya Iya 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 Kita kenapa bisa tiba-tiba jadi teknis gini obrolan ya Iya iya Kan kita gak ngobrolin teknis loh Nah namanya juga sudah halal kacanya Oh iya betul Saya boleh ngomongin dong Pak Berarti selama ini gladi restiknya berguna ya Saya tidak pernah gladi restik Pak Eh gladi restik kan baca-baca buku tentang Iya bener baca buku panduan Anatomy tubuh Iya Baca buku kamasutra Iya itu gladi restik itu sudah Iya dong Anak kelapa kemana-mana mikirnya gladi restiknya Oh tidak Pak Saya tadi hampir terbersih sedikit aja soal gladi restik Kalau itu kan waktu itu memang lagi picing Yang mana yang cocok nih gitu Lagi picing Lagi picing Gak tembus kliennya Pak Iya gak tembus Banyak yang gagal kan waktu picing Banyak Kalau gladi bersih itu udah deal Makanya dilangsungkan gladi bersih Oh iya makanya baru gladi kotor ya Iya Aduh iya 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 Kalau begitu ya Kalau begitu Mas Kemal kira-kira ada lagi kah yang mau diadokan lagi Sejauh ini sudah sih Pak Sudah ya Saya takutnya menyenggol banyak Orang di Saya tadi sudah ya saya itu bukan nanya Sudah ya bukan Bukan Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Biar 10 Pak Biar 10 Biar 10 Aduh jangan dong Masya Allah Iya Jadi gitu Pak Saya tadi cuma cukup sebagai warga negara yang baru disini Itu saja sih pengaduan saya Sebenarnya yang di kepala saya masih banyak Pak Cuma nanti aja mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol dengan bauan-bauan Bapak dulu aja Boleh boleh-boleh gak apa-apa Karena ya bauan-bauan kita juga kan memang mengetahui juga mengenai hal-hal pengaduan masyarakta Tidak dipersulitkan saya Pak Oh tidak dipersulit Karena ciri-ciri orang masuk surga itu tidak pernah mempersulit orang Pak Dipermudah semua Pak Tidak pernah mempersulit urusan orang lain Iya urusan orang lain lebih tepatnya Dipermudah semuanya Pak Ya memang dipermudah Itu salah satu yang dicintai Rasul Pak Betul Sifat itu Jadi janganlah dipersulit Semoga di negara ini tidak ada yang dipersulit Pak Gak ada Urusan kartu keluarga Gak ada yang sulit kalau semuanya jelas Ini apa Pak? Dempol Ada dempol Tidak ada yang sulit Oh tidak ada yang sulit Kami semua bantu Gitu loh Oke Pak Ya semoga saya tidak dipersulit Iya Mas Kemal minta tolong Iya Saya juga minta tolong Jadi sama-sama saling menolong Tolong menolong Stibiosis mutualisme Betul Saya juga bisa menganggap itu sedekat Bisa Atau itu kalau lagi happy Kalau lagi sebel kan buang sial Benar Benar Jadi begitu saja sih pengaduan saya sih Pak Semoga Banyak banget nih Iya benar Pak Rumah tangga baru menikah Yang tadi biaya gede Soalnya saya baru potong KTP Ganti sudah menikah kan KTP yang lama saya gunting tadi di bawah Kok digunting? Iya kan itu Ganti KTP kan Kalau sudah menikah kan yang lama Mungkin dikasihin ke itu Kalau saya sih digunting Pak Jadi di trek gitu Maksudnya KTP yang lama sudah tidak berlaku lagi Jadi pakai KTP yang baru Kenapa gak ini nikahnya di KUA Biar gak membutuhkan biaya besar? Saya sih tadi rencananya begitu Pak Tapi Tapi karena yang sana Mertua ini Ini perempuannya anak pertama Belum pernah menikah Oh pengen ngerasain dong Pengen ngerasain gitu Oh gitu Oke 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 Mungkin kalau saya menikah sama janda Bisa saya di KUA saja Kalau sama janda Betul Bisa saya di KUA saja Karena kan sudah pernah menikah Jadi tidak ada repot Cuma ya karena ini Anak pertama Sematawayang perempuan juga Yang mau di harus di Oh anak tunggal Dua Tiga sebenarnya yang pertama Enggak sematawayang Kalau begitu Maaf Pak ya Kalau tiga berarti dia Tiga matawayang Maksudnya yang perempuannya Pak Sematawayang untuk Perempuan yang lain cowok Oh yang lain cowok Betul 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 Nah jadi ya Mau dipestakan maksud begitu Pak Makanya tadi saya di bawah Ngurusin itu juga semua Oke 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 Alhamdulillah sudah selesai Oke kalau begitu Ada banyak nih di Gerbek Pol Terus Dugaan pemakaian Penyalahgunaan narkoba ya Iya bener Pak Ternyata gak terbukti Terus ya pak bola Iya bener Pak Ibu-ibu sujud Padahal harusnya ruku dulu Iya bener Plus 26 gak ada masalah Sama pengajian Gak ada Gak ada Aman Pak ya Sudah aman ya Masalahnya tadi sama gereja Iya aman Pak Susah bikin sim Karena tesnya susah Iya Terus selebgram Bawa anak Jetski Pendukungnya Child Free Fansnya Terus Banyak anak Banyak AdSense Iya Iya Makasih itu Pak Kalau saya lihat-lihat Ini Satu Dua Apa itu Pak Tiga Empat Lima Enam Ini bisa jadi Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Satu itemnya Lima ratus ribu Nambahin satu Pak Nambahin satu Apa ya Mau nambahin apa Majak Kalau soal pajak Ini kan berhubung durasi Udah cukup ya Iya 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 Nggak usah kita bahas ya Udah Udah aja Soal pajak itu ya Soal pajak Karena kan Mas ngerasain sendiri ya Punya PT Punya CV ya Iya Soalnya cuma takut Uang pajak saya Kalau di negara ini Semoga uang pajak saya tuh Larinya bener untuk infrastruktur Kita usahakan Iya Jangan untuk beli Rubikon Atau beli Motor Harley mungkin Atau apa Ya itu aja sih Kalau saya Pak Ya kan kamu bilang tadi Sebagai warga plus 26 Pengennya uang pajaknya Dialokasikan untuk dana Yang sebenar-benarnya Pendidikan infrastruktur Yang manfaatnya sebesar-besarnya Untuk warga-warga plus 26 Iya Cuma kan saya bilang Saya usahakan Kita kan hanya bisa berusaha Bapak ini dua yang menentukan Kan Tergantung Bapak ini dua Iya Kalau ternyata Bapak yang lagi butuh Ada buat apa Alokasinya yang lain Gitu Oh iya Pak Sekalian sebelum saya cabut Saya mau nelfon temen saya Soalnya dia ikut LPDP Di luar negeri Nggak mau pulang Biar saya ini Saya nelfon Kalau saya udah dapet LPDP Ya mau pulang Saya nelfon nanti Terima kasih Mari Ada lagi Orang udah pajak Tadi udah pas 10 Ditambah lagi LPDP Eh gimana mau pulang Di luar negeri enak D stories Sampai jumpa di video selanjutnya Saya rasa Terima kasih sinon